Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi, channel tempat belajar PowerPoint dan berbagi template PowerPoint secara gratis. Ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren dan silahkan nanti download gratis ya. Jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya. Oke kita lanjut saja ke tutorialnya. Oke guys, kali ini kita akan membuat kembali animasi teks untuk pembukaan atau untuk judul presentasi yang keren ya. Ikuti terus dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip supaya nanti bisa mengganti atau mengkostumasi sesuai dengan keperluan masing-masing ya. Jadi jangan sampai teman-teman terlewatkan apa yang harus dikerjakan ya. Oke kita mulai saja, ini saya ada di slide baru, kita sudah bersihkan ya. Kemudian seperti biasa saya akan klik kanan format backgroundnya, kita pilih picture or text tool, kemudian kita pilih gambarnya dari komputer kita, saya akan pakai ini, ya seperti ini. Oke kemudian saya akan insert judulnya, misalnya, oke seperti ini saya pilih jenis hurufnya, gotam. Size-nya kita besarkan ke 48, kemudian saya mau rata kanan, seperti ini. Ya, di tengah-tengah. Kemudian saya duplikat, ctrl D, yang ini rata kiri, simpan di sini. Oke, ganti teksnya, oke seperti itu misalnya, kalau mau diganti warnanya juga boleh, misalnya seperti ini, ganti dengan merah supaya saya menyolok ya, ini ganti dengan putih, ya seperti itu. Oke, saya duplikat lagi, satu lagi teks di bawah sini. saya misalnya seperti ini. Oke, kita kecilkan saja yang ini, size-nya ke 24, misalnya seperti itu. Rata kiri kanan, ganti warna teksnya dengan warna, boleh kalau mau pakai warna yang ada di sekitarnya, misalnya, misalnya warna ini. Yang penting kontras ya, teman-teman, supaya kelihatan. Mungkin kita pakai warna putih saja. Oke, selanjutnya perhatikan, saya akan membuat penutup untuk animasi ini. Saya buat satu penutup di sini. Oke, seperti itu. Ini kita hilangkan set ini garisnya. Jadi fungsinya, ini adalah untuk menutupi jalannya tulisan Indonesia aku ini. Nanti kita animasikan dari kiri ya, sampai di sini. Kemudian kita duplikat, kita simpan di sebelah kiri sini. Oke, ini juga untuk menutupi jalannya animasi nanti tulisan negeri indah ini ya. Kita atur lagi ukurannya. Ya, secukupnya saja. Perhatikan yang shape bentuk kotak ini masih berwarna biru. Nanti kita akan ganti, sesuaikan dengan warna background supaya menyamarkan ya. Oke, lanjut saya duplikat satu lagi. Ini untuk menutupi jalannya tulisan ini. Tulisan oleh Yadno Supriyadi. Oke, seperti ini. Kurang kontas warna teksnya, saya ganti ke hitam saja. Oke, untuk contoh. Kemudian saya akan duplikat ini. Ganti dengan warna putih. Ini untuk garis ya. Garis di bawah tulisan Yadno Supriyadi ini. Kita di sini saja. Saya kecilkan lagi. Oke, seperti itu. Sekarang ini triknya. Saya akan samarkan shape bentuk kotak ini dengan sama dengan backgroundnya ya. Nanti kalau teman-teman backgroundnya solid color juga bisa. Ini samakan saja langsung ya. Untuk ini, saya supaya tersamar pakai fillnya slide background fill ya. Ya, seperti itu. Sudah tidak kelihatan, padahal ini ada ya. Ini juga pakai slide background fill. Jadi, menyesuaikan dengan backgroundnya. Dan ini juga sama. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke animasi ya, teman-teman. Klik menu animation. Animation fan kita aktifkan. Oke, yang ini dua. Saya langsung bisa satu-satu. Bisa sekaligus. Kita kasih add animation. Fly in ya. Oke, kita atur. Yang ini dulu kita atur. Ini dari kanan ke kiri. Ya, seperti itu. Start on click. Durasi 1,25. Kemudian, Effect option-nya smooth end ya. Seperti itu. Ya. Yang ini start-nya with previous. Kemudian, Durasinya samakan dengan Di atas. Yaitu 1,25. Effect option-nya sama. Smooth end juga ya. Nah, ini arahnya dari Kiri ya. Oke, kita lihat. Ya, sama-sama. Seperti itu. Oke, lanjut ke tulisan ini. Lihat no supriyadi ini. Saya akan add animation. Fly in. Ya, dari bawah. Seperti itu. Start-nya after previous. Durasinya 1 detik saja. Kemudian, Effect option. Smooth end juga ya. Seperti itu. Ya. Kemudian, Saya akan tambahkan lagi. Ini. Masih di tulisan ya. No supriyadi ini. Dengan Grow atau shrink ya. Dia akan membesar seperti itu. Start-nya after previous. Durasinya 1 detik saja. Kemudian, Effect option. Kita pilih size-nya. Tumbuhnya 130 saja. Yang terlalu besar ya. Oke, seperti itu. Kita Ya, smooth end-nya kita aktifkan juga. Ya, seperti itu. Kemudian, Baru kita yang garis ini. Di bawah ini. Kita add animation. Kita pakai split. Start-nya with previous. Durasinya Samakan saja. 1 detik. Jadi, Sama-sama dengan Nah, Kemudian, Arahnya. Kita Arah Ini, Animasinya. Effect option-nya Vertical out ya. Ya, Seperti itu. Jadi, Kita akan Ya, Seperti itu ya. Oke, Kita sudah Punya animasi Untuk intro ya. Untuk masuk. Ya, Seperti itu. Kemudian, Ini akan kita Kembalikan lagi Out-nya pada saat Exit. Caranya Sama Seperti tadi. Tinggal add animation. Kita pilih Exit. Fly out. Ini pilih Kita ke Kanan. Ya, Seperti itu. Start-nya on-click. Durasinya 1 detik. Effect option. Smooth start ya. Supaya Oke, Seperti itu. Lanjut yang ini. Kita tulisan negeri indah ini. Kita kasih exit juga. Animasi. Fly out juga. Kita pilih Ke Kanan. Eh, Ke kiri. Ya, Seperti itu. Start-nya With previous. Sama-sama dengan yang ini. Keluarnya. Kemudian. Kemudian. Durasinya 1 detik. Dan Smooth start kita aktifkan. Oke, Seperti itu. Kemudian. Ini. Yat Mesu Priyadi. Kita kasih animasi. Saat exit itu. Kita. Grow atau Sring-nya. Nah, Kalau tadi kita Membesar. Saat ini. Kita. Kecilkan ya. Jadi, Efek-nya. Bukan 150. Tapi. Ke 90. Ya, Seperti itu. Smooth start-nya. Kita aktifkan. Kemudian. Kita. Start-nya. After previous. Durasinya. 1 detik saja. Oke. Dan. Ini. Juga. Kita. Kasih animasi. Pasat exit. Kita split. Ya, Seperti itu. Start-nya. With previous. Durasinya. 1 detik juga. Sekali lagi. Yang ini. Kita hilangkan. Tulisan diagnos. Priyadi ini. Pada saat. Exit. Kita play out. Ke bawah. Oke. Seperti itu. Kita pilih. Yang ini. Start-nya. After previous. 1 detik. Kemudian. Aktifkan efek. Smooth start. Ya. Seperti itu. Oke. Kita coba. Oke. Muncul. Ya, garis bawah keluar. Kalau kita klik. Nanti pada saat presentasi. Kita klik. Ini akan out. Oke. Ya. Seperti itu. Ini sangat menarik ya. Sederhana. Tapi membuatnya. Jadi teman-teman. Silahkan. Nanti diganti. Ganti saja. Text-nya. Maupun gambar background-nya. Caranya. Tinggal. Tonton aja. Video ini berulang kali. Untuk yang menginginkan. Template ini secara gratis. Saya kasih juga. Template-nya secara gratis. Ada nanti. Di deskripsi video ini. Untuk link download-nya ya. Oke. Kalau teman-teman menyukai. Silahkan. Comment. Share. Dan. Subscribe ya. Jangan lupa. Supaya. Tetap. Mendapatkan update-update. Terus dari saya. Mendapatkan template secara gratis. Sehingga. Teman-teman. Tidak pusing. Dan bingung. Ketika akan. Membuat presentasi. Apalagi yang mendadak-mendadak. Ya. Harus mencari. Desain yang bagus. Harus menentukan. Dimana. Letak teks. Gambar. Dan lain sebagainya. Belum lagi sampai ke animasinya. Saya kasihkan gratis. Silahkan cek. Di. Channel saya ini. Banyak sekali. Sudah saya buat. Untuk teman-teman. Bisa download. Secara gratis. Sekian. Berbagi. Tak pernah rugi. Hidup harus jadi solusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.